Saya tidak ingin menggiring orang kepada pendapat saya Itu saya tulis, dibuka di mana Tetap SMS, masuk ke HP saya Pak Ustana, tadi kakak saya ngamuk Katanya, almarhum papa, kalau ninggal jangan dibacakan talqin Kalau kalian bacakan talqin, pancong kepala Pancong kepala itu zaman dulu kan karena tiga Pertama, ad-nafsu bin-nafsi, pembuluh, dipancong Yang kedua, as-sayi busani, sudah menikah, berzinah, dilepar batu sampai mati Yang ketiga, at-tali kulidini, al-mufari kulil jamaah Orang yang murtah, itu yang dihukum mati Sekarang kok baca talqin, dipancong Gimana ceritanya? Ternyata setelah kita lihat-lihat-lihat hadis riwayat Abu Umamah al-Banili Sebagian mengatakannya ba'in Karena dilihat dari satu riwayat Isnaduhu ba'in Dari satu jalur riwayat ini Ba'in Tapi ternyata dilihat dari riwayat lain Ada namanya Syawahid wa Mutaba'an Dikumpulkan dalam kitab Al-Khiz Al-Habir Oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Asyuti Tapi yang ini dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami Kesimpulannya tentang hadis talqin Isnaduhu jayin Sanatnya jayin Baik, layak untuk diamalkan Disebutkan yang lima syawahid wa Mutaba'an Yang ngomong talqin itu boleh Gelarnya Al-Hafiz Yang melarang talqin Gak jelas Kalau disebut Al-Hafiz dalam ilmu hadis Dalam kepalanya Talal sami'ati Al-Hafiz 300 ribu hadis 300 ribu hadis di kepalanya Dia mengatakan talqin Itu jayin sanatnya Baik, diawalkan Tiba-tiba ada ustadz yang cuman hafal 3 hadis Itu pun kalau laptopnya hidup Kalau laptopnya mati Hilang rawi Hilang rawi akhla Hilang tukharij Hilang matan Hilang sanat Tahu-tahu mengatakan Ini patir Tak boleh diamalkan Talqin bin'ah Habirnya Yang faham tersenyum Yang gak faham hang Itu cuman error lumayan Ibu-ibu bawa kucik pagi Kucik anggora Lewat orang Cantik anjingnya ya Ini kucik Dia jalan terus Gak berapa lama ketemu lagi Ih Beli dimana tuh anjingnya Ini kucik Gak berapa jauh jalan Datang yang lain Cantik ya anjingnya Dia mulai ragu Ini anjing apa kucik Tiga orang menyebut kucingmu anjing Kau sudah ragu dia kucing apa anjing Karena kau tidak mengenal Wama adro kamar kucik Yakinkan dirimu bahwa ini adalah kucik Kalau kau tidak yakin Tendangnya sekali Eh oh kucik Dalam pertinnya menguatkan keyakinan Dengar mu'alib ngomong Oh aku yakin Ngajinya sekali seminggu ke mu'alib Tapi nonton dini dengan radionya Pagi petang siang pagi Kalah Karena bagi orang yang awam Gaptek seperti saya Ketika dia mau beli laptop Yang dia pilih bukan karena kapasitas isi RAMnya berapa Tidak Dia tidak paham isi laptop itu apa Siapa yang paling bilang ngomong Ini mantap 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 Seorang Gaptek Pergi ke toko elektron Kata yang satu Bapak mau beli apa Ini lupa yang paling bagus Terus Sony Datang yang satu lagi Ini paling hebat Panasonic Datang yang satu lagi Samsung Datang yang satu lagi Pakai nangguatan Dalam lagi Axio Bingar Mana yang mau beli Sony Panasonic Samsung Axio Mana yang mau beli Cedreter 3 jahir Kalau bidang ini Tau-tau yang ingin Orang Motor Panasonic Mata panser Mata panser Mata panser Mata panser Ya udah Angkat Bukus Saya tidak mengerti Isinya di dalam Apa Isi rapnya berapa Berapa kapasitasnya Berapa gigabyte Tak mengerti Mana yang paling sering Itulah Ini yang terjadi sekarang Mengampak Masa mengampak Yang mengakar Ke bawah Akar tunggal Yang berpucuk ke atas Sepenjang apapun Angin Dia tidak akan tumbang Tapi Yang tak berakar Ke bawah Tidak berpucuk Ke atas Ecegol Dia berada di permukaan Kemana air Deras Kesana Dia pergi Datang panjir Dia tidak punya akar Maka ini Berhati-hati Dan Alhamdulillah Kita ber Jangan-jangan Aku Ecegol Tapi insya Allah Bukan Karena kita semua Dan saya datang Berangkat tadi pagi Dari rumah Tidak niat Mengajar Langkahkan kaki Saya niat Bismillah Aku niat Menuntut ilmu Akan ketemu Dengan mu'alim Akan ketemu Dengan kiai Akan ketemu Dengan habib Dengan niat Untuk menuntut ilmu Dia pulang Dalam keadaan Jihad Bisabillah Sampai Ulang Ke rumah Makanya saya lama-lama Enggak pulang Yang lebih banyak Pahala jihad Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai ketemu Terima kasih Terima kasih.